Hai Halo semua kali ini saya mau membahas tentang pohon kelor ya kita semua tahu ini adalah daun kelor yang sudah biasa kita konsumsi tapi kali ini saya tidak membahas tentang daunnya tapi saya ingin membahas tentang ini biji kelor ya ini adalah biji kelor yang sudah saya keringkan dan bisa di simpan dalam jangka yang cukup lama ini sudah beberapa bulan saya simpan untuk dimampil manfaatnya biji kelor ini manfaatnya apa saja yaitu untuk sebagai alternatif kalau dikonsumsi untuk menurunkan kadar gula ya supaya tidak terkena diabet kemudian yang kedua untuk menurunkan tekanan darah atau hipertensi juga yang tiga bisa menguatkan jantung caranya yaitu kita ambil bijinya ya nanti kita pepas ya kalau biji kelor ini dikupas itu akan terlihat seperti ini ya ini bisa juga dikonsumsi tapi biasanya juga di masak dengan atau direbus dengan air kemudian bisa diminum atau juga bisa disangrai seperti menurunkan kacang nanti bisa juga dicampurkan ke bahan makanan lain untuk dikonsumsi Nah itu manfaat dari biji kelor ya kemudian ada juga manfaat yang juga penting yaitu untuk dalam dunia obat-obatan dunia produk kecantikan yaitu diambil ekstrak yaitu minyak dari biji kelor ya biasanya ini untuk diambil ya minyaknya ini untuk melembabkan kulit jadi untuk campuran dari bahan kecantikan untuk melembabkan kulit Hai biasanya di produk kecantikan itu ada tulisannya Moringa ya itu bahasa latinnya sekian Hai terima kasih